Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, saya semuanya Gimana nih ibadah puasanya? Semoga masih tetap semangat ya Tetap semangat, jaga kesehatan demi keluarga tercinta Sahur kali ini aku tuh bangun jam setengah 3 teman-teman Kayaknya tuh gak bisa tidur gitu Apa mungkin karena memang orang hamil tuh Biasanya kalau malam susah tidur ya Soalnya aku suka ngerasa sejak hamil nih Kalau tidur tuh kurang nyenyak gitu Dan ini mumpung masih pagi ya teman-teman Waktunya masih panjang Aku gunakan untuk sholat sunah dulu Terus ini aku lanjut masuk-masukin cucian ya Ke mesin cuci Jadi nanti kalau udah ada sinar matahari Tinggal lanjut jemurin aja di luar Buka-buka pintu sama jendela dulu ya teman-teman Biar hawanya tuh berganti ya Seger gitu hawanya Dingin-dingin gimana gitu Kalau jam segini Tapi gerbangnya masih terkunci ya teman-teman Insya Allah kalau di daerahku tuh aman Karena memang walaupun perumahan Tapi ini di perkampungan gitu ya Ramai Lanjut aku mau bangunin anak-anak dulu ya teman-teman Tapi kok kayaknya masih pada nyenyak banget tidurnya Gak apa-apa deh Sambil nunggu aku siapin menu untuk sahur ya Untuk hari ini pak suami gak sahur di rumah teman-teman Karena lagi piket Kalau piket itu kan 24 jam ya Jadi nanti pulangnya itu sampai rumah jam setengah sembilan Jadi pak suami sahurnya di kantor Terus ini aku rebus air dulu Mau bikin teh anget teman-teman Aku buka jendela dapur Terus aku mau masuk-masukin cucian piring yang udah bersih Bekas aku cuci semalam Nah kalau malemnya udah cuci piring Terus tinggal masuk-masukin aja ya Kalau udah kering Dapurnya udah bersih dan rapih lagi ya teman-teman Jadi tuh kalau kita aktivitas di dapur Itu tuh lebih nyaman gitu Aku tuh kayaknya gak bisa teman-teman Kalau aktivitas di dapur Masak atau lagi ngapain Dapur tuh dalam keadaan kotor atau berantakan gitu Kayaknya tuh riul ya Jadi ya gitu sebelum aktivitas Biasanya aku beresin dulu Nah terus ini nasi sisa kemarin sore ya teman-teman Aku hangatkan dulu ya Jadi nanti sahurnya makin semangat Untuk menu sahurnya Ini aku gak masak lagi ya teman-teman Masih ada sayur kemarin sore Dan masih ada rendang sapi Jadi tinggal aku angetin aja sayurannya Dan nanti aku mau pake rendang Nah kalau untuk kasalwa Sebenernya bisa sih makan rendangnya Karena gak terlalu pedes Tapi ya ini sekalian aja ya teman-teman Siapa tau dia tuh lagi gak mood gitu ya Makan rendangnya Jadi ini aku potongin sosis dulu ya teman-teman Aku potong tipis-tipis Terus rencananya nanti akan aku goreng pake telur aja Terus ini telur sosisnya aku tambahin sedikit daun bawang Terus aku pake garam dan sedikit kaldu Terus aku aduk rata ya mams Dan ternyata pas aku aduk ini kok kayaknya kurang Jadi aku tambahin satu lagi telurnya Sebelum goreng telurnya Ini aku mau angetin dulu sayurnya Selamat menikmati Teh, rendang, dan sayurnya udah ready ya teman-teman Tinggal aku goreng telurnya aja Dan Alhamdulillah Kak Salwa dan Mas Zafran udah bangun Terus lanjut Mas Zafran ke kamar mandi Untuk pipis dan cuci muka Baru deh aku goreng telurnya Alhamdulillah teman-teman hamil muda Pas bulan puasa kayak gini udah jarang mual sih Cuma ini lagi kena batuk flu dan belum sembuh juga Mudah-mudahan puasanya teman-teman lancar ya Oke menu sahurnya udah ready semua ya teman-teman Ini juga udah jam setengah 4 Terus ini aku mau bikin susu dulu ya Untuk di Zafran Nah kebetulan pas habis nih teman-teman Dan ini aku refill dulu Mas Zafran lagi minum susu Frisien Flag Primagro 3 plus yang rasa madu teman-teman Terus Mas Zafran bilang enak dan suka sama rasanya Alhamdulillah Mas Zafran tuh ikut puasa ya teman-teman Dari awal dan selalu full sampai maghrib Dia ikut sahur terus dia sabar gitu ya Nunggu sampai waktu maghrib Jadi aku usahakan untuk asupan makanan dan minumannya itu Yang bergizi dan banyak nutrisinya Biar Mas Zafran itu kuat dan gak loyo gitu ya puasanya Karena memang masih usia TK Ini Mas Zafran kelihatan masih ngantuk ya teman-teman Tapi minum susu dulu sebelum mulai sahur Dan seperti biasa dia tuh kalau makan Maunya tuh di depan TV sambil nonton TV teman-teman Dan Alhamdulillah makannya juga udah mandiri ya teman-teman Udah biasa makan sendiri Oke teman-teman lanjut ya Ini kami makan sahur dulu Jadi ini kami makan disini berdua ya teman-teman Aku dan Kak Salwa Nah tadi teman-teman lihat Kalau Mas Zafran itu minum susunya dengan lahap Susu yang diminum sama Mas Zafran ini adalah Susu Vision Flag Primagro 3 plus Jadi memang aku masih kasih susu pertumbuhan untuk Mas Zafran Apalagi di masa golden age Dimana otak sedang berkembang dan lagi aktif-aktifnya Kenapa sih aku pilih susu ini? Karena memang ya kandungan susu Vision Flag Primagro 3 plus ini Memang yang paling bagus dan paling recommended Menurut aku untuk anak usia di atas 3 tahun Karena setelah aku baca-baca nih disini komposisinya ya teman-teman Dan nutrisinya yang terkandung dibandingkan dengan merek lain Susu Vision Flag Primagro 3 plus ini memiliki nutrisi yang paling lengkap Makanya dibandingkan dengan merek lain Aku lebih memilih susu ini ya Vision Flag Primagro 3 plus Jadi di produk ini tuh mengandung 9 AAE Yaitu 9 asam amino esensial Nah apa sih 9 asam amino esensial itu? Jadi 9 AAE itu adalah kumpulan protein luar biasa Yang mampu memaksimalkan kinerja atau penyerapan nutrisi lain Sehingga memberikan efek yang signifikan bagi perkembangan fisik dan otak anak 9 AAE ini penting banget ya Karena tanpa 9 AAE ini penyerapan nutrisi prima seperti DHA, omega 3, omega 6 Tidak akan maksimal dan bisa mengganggu tumbuh kembang anak Produk ini mengandung DHA 4 kali lebih tinggi juga Jadi membantu si kecil tumbuh menjadi anak yang pintar, kreatif dan berani Nah disini aku udah ada beberapa merek lain ya teman-teman Dan aku mau bandingkan kandungan nutrisi susu Vision Flag Primagro 3 plus ini Dengan susu-susu merek lain Disini ada susu Denkau, Lactogro dan Bebelak Jadi nanti disini teman-teman dan mams bisa menyimpulkan sendiri ya Kira-kira susu mana yang paling bagus Pertama kita bandingkan dari kandungan asam amino esensialnya Sudah tentu untuk Vision Flag Primagro 3 plus ini mengandung 9 AAE Dan untuk merek Denkau disini hanya mengandung 8 AAE Dan untuk merek Lactogro dan Bebelak ini tidak mengandung AAE sama sekali Jadi terbukti ya paling tinggi kandungan AAE nya Yaitu di susu Vision Flag Primagro 3 plus Lanjut untuk yang kedua dari kandungan DHA nya teman-teman Untuk Vision Flag Primagro 3 plus ini mengandung 16 mg DHA Kemudian untuk yang Denkau teman-teman ini hanya mengandung 15 mg DHA Untuk Lactogro ini hanya 12 mg DHA Kalau tidak salah ya 12 mg DHA Dan Bebelak hanya 13,5 DHA Jadi masih unggul Vision Flag Primagro 3 plus ya Kemudian untuk kandungan minyak ikannya ya teman-teman Di susu Vision Flag Primagro 3 plus ini mengandung 0,49% minyak ikan Untuk yang Denkau ini mengandung 0,19% minyak ikan Untuk yang Lactogro ini mengandung 0,15% minyak ikan Dan untuk yang Bebelak ini mengandung 0,33% minyak ikan Jadi tetap masih lebih unggul Vision Flag Primagro 3 plus Kemudian untuk asam sialat dan spingomialinnya ya teman-teman Vision Flag ini mengandung keduanya Sementara di merek Denkau Lactogro dan Bebelak tidak mengandung keduanya Dan untuk kandungan vitamin dan mineralnya yang bagus sekali ya Untuk daya tahan tubuh apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini Susu Primagro ini mengandung 14 vitamin dan 9 mineral Untuk yang Denkau dan Lactogro mengandung 14 vitamin dan 8 mineral Dan untuk yang merek Bebelak hanya mengandung 13 vitamin dan 9 mineral Jadi dibandingkan dengan merek lain Susu Vision Flag Primagro 3 plus ini Memang terbukti lebih lengkap nutrisinya ya teman-teman Jadi jangan bingung lagi memilih susu pertumbuhan untuk anak Yang paling lengkap nutrisinya dan paling terjangkau Yaitu susu Vision Flag Primagro 3 plus Mams yang mau cobain Vision Flag Primagro 3 plus ini Bisa tebus murah hanya dengan 5.000 rupiah Khusus untuk ibu baru yang belum pernah beli Vision Flag Primagro Di Indomaret dan Alfamart terdekat Terus mams ada fitur dari Akademik Keluarga Prima Yang bisa bantu kita untuk menjadi keluarga prima Jadi ada 3 fitur disini dari Akademik Keluarga Prima Yang mams bisa cobain Yang pertama yaitu Parenting Style Test Jadi mams bisa mengetahui pola asuh orang tua dan karakter si kecil Dan cara memaksimalkan tumbuh kembang si kecil Yang kedua ada Emometer Yaitu fitur untuk mengetahui kondisi kecerdasan sosial dan emosional si kecil Dan yang ketiga ada rapor tumbuh kembang prima Fitur post yang do online untuk pantau grafik tumbuh kembang si kecil Sesuai standar WHO dan CDC Nah kalau aku pakai fitur rapor tumbuh kembang prima ya teman-teman Soalnya lagi pandemi kayak gini Aku sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah dulu Jadi selama di rumah aja masih bisa pantau tumbuh kembang si kecil Cerba online dan mudah Untuk website Akademik Keluarga Prima Dan promo tebus murah 5.000 rupiah saja Bisa cek linknya yang aku taruh di description box ya Alhamdulillahirubilalamin sudah makan sahur dan ini sudah waktunya subuh ya teman-teman Terus ini kami lanjut sholat berjamaah di musola perumahan Pintu samping dan pintu depannya nanti juga akan aku kunci ya teman-teman Terus kemudian setelah sholat subuh nih Biasa ya teman-teman PRnya mak-mak Cuci piring Sekalian aja ya teman-teman aku kerjain Daripada nanti-nanti malah jadi males Kalau udah selesai kan nanti dapur juga udah bersih ya Terima kasih telah menonton! Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat ya teman-teman Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan Tetap semangat ya teman-teman menjadi Wonder Woman untuk keluarga Terima kasih banyak untuk supportnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh